kelihatan yaitu Bali aman, damai dan sejahtera jadi tol Bali Mandara ini panjangnya kurang lebih sejauh 12 km kemudian diresmikan pada tahun 2011 oleh Bapak Presiden pada saat itu yaitu Bapak Susilo Bambang Gideyono nah keunikan tol Bali Mandara ini adalah tolnya berdiri atau dibangun di atas pelabuhan jadi adik-adik bisa lihat kanan kiri nah kemudian kalau yang tidak lihat tenang saja karena selama 3 hari di Bali adik-adik akan sering melewati tol Bali Mandara kenapa? karena saat menuju hotel dan keluar dari hotel nah itu akan melewati tol Bali Mandara karena tol Bali Mandara ini menghubungkan antara pelabuhan Tanjung Benua kota dan pasar dan jimbaran jadi hotel adik-adik ada di daerah Nosa Dua tempatnya di Haris Benua jadi akan sering melewati tol Bali Mandara nah kemudian tol Bali Mandara ini punya keunikan selanjutnya yaitu mempunyai jalur khusus sepeda motor nah kalau dilihat dari atas tol Bali Mandara ini bentuknya seperti bunga bunga yang sedang pekar nah jadi pas menghubungkan juga dengan bandara Igusti Ngurah Rai jadi ada adik-adik bisa melihat pesawat yang landing atau pesawat yang mau berangkat terlihat jelas airnya juga lagi bagus nah kemudian kalau lihat di sebelah kiri nah terlihat ada patung yang besar oh patung yang besar lihat sebelah kiri sebelah kanan sebelah kanan sebelah kanan sebelah kanan 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 atau sebelah kanan 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 dirupa posisi patungnya ya di kanan kanan nah nanti malam yang mau lihat dari lebih dekat nanti malam kita kesana ya sekarang dilihat dulu dari tol nah patung GWK atau Garuda Wisnu Kencananya yaitu merupakan patung ketinggi ketinggiannya warga-warga Bali akhirnya menjadi pengandut Hindu dari ajaran Dangyang Nirate kemudian sampailah pada suatu saat pada saat masih ingin menyebarkan agama Hindu Dangyang Nirate itu melihat satu sinar suci dari arah selatan nah diikutilah sinar tersebut sampailah Dangyang Nirate ke salah satu desa yaitu bernama Desa Braban tanah Lot sendiri itu terletak di Desa Braban Tabanan Bali sampai di Desa Braban pada saat itu Desa Braban dipimpin oleh seorang pemimpin yang bernama Ki Braban Sakti berbalik dengan Raja Dalam Watu Renggong nah Ki Braban Sakti ini tidak setuju dengan kedatangan Dangyang Nirate ke desanya untuk menyebarkan agama Hindu untuk para warganya karena apa? karena warga Desa Braban pada saat itu hanya mempercayai ajaran dari Ki Braban Sakti sampai akhirnya mengetahui adanya penolakan dari Ki Braban Sakti Dangyang Nirate pun bersemedi di atas batu di pinggir pantai karena melihat tidak digubrisnya ancaman dari Ki Braban Sakti Nah Ki Braban Sakti pun akhirnya berusaha untuk mengganggu meditasi dari Dangyang Nirate untuk melindungi dirinya Dangyang Nirate pun melepaskan selendangnya sehingga selendangnya itu berubah menjadi ular nah ular tersebutlah yang adik-adik lihat tadi yang berwarna hitam putih nah kalau di Bali itu disebutnya poleng hitam dan putih maknanya itu sama seperti kehidupan ada yang baik ada yang buruk positif negatif atas bawah jadi hitam dan putih nah kemudian ular tersebutlah yang menggilingi Dangyang Nirate untuk perlindungan dirinya tak berhenti dari situ Ki Braban Sakti pun terus mengganggu meditasi Dangyang Nirate sehingga Dangyang Nirate pun memindahkan batu tempat meditasinya ke tengah pantai ke tengah pantai akhirnya melihat itu Ki Braban Sakti pun mengakui bahwa Dangyang Nirate ini memiliki kesaktian akhirnya Ki Braban Sakti pun meminta warga warga-warganya untuk mulai mengikuti ajaran Hindu dari ajaran Dangyang Nirate sebagai bentuk pengaktiannya kepada Dangyang Nirate Dangyang Nirate pun meminta agar batu tempat bersemedinya tadi tersebut dibangunkan sebuah kura dan inilah kura murukur tanah lot tanah lot sendiri itu dari dua kata itu tanah dan lot tanah itu tanah atau batu lot itu pantai jadi batu yang ada di tengah pantai ya dibangunkanlah pura tanah lot sebagai wujud terasa bakti Ki Braban Sakti kepada Dangyang Nirate ya itu dia sedikit cerita bagaimana asal-usul pura luhur tanah lot nah sampai sekarang pura luhur tanah lot itu digunakan sebagai pemujaan kepada dewa laut yang ada di agama itu nah sekarang anda bisa lihat kanan dan kirinya ya kiri lagi kiri sekarang ya nah kita sedang melewati jalan baru untuk menuju ke pantai Pandawa nah kenapa buat bilang jalan baru karena akses jalan ini baru dibuka pada saat adanya perhelatan di 20 kemarin lagi jadi sebelumnya untuk para wisatawan yang ingin menuju ke pantai Pandawa itu melewati satu jalan akses ya hanya satu saja itu bersamaan menuju ke GWK ke pantai Melasti ke Pura Uluwatu jadi karena satu akses jadinya sering terjadi kita sudah sampai di pabrik Pei Susu Dewaka kita sudah sampai di pabrik Pei Susu Dewaka kita mencoba melihat proses pendalaman di dalamnya ini proses pembuatannya ini proses pembuatannya susunya oke 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 ini yang sudah jadi jadi cukup luas ini mesin-mesinnya Pei Susu ini di dalam di dalam di sini ini bukan ini ini kemanfabrik ini pembuatan dan ini proses sudah matang cara pembuatan dinamakan pesusul karena memang menggunakan bahan dasar susu juga tepung ini adalah mesin aduknya mesin aduknya selanjutnya oke mungkin ini saja cukup karena memang kubu noncang dan bisa kesalahan sekali sekarang ini kita keserakan untuk kalau penemukan mungkin cukup ini dan ini kita menuju ke tempat belanjanya kalau ini tempat belanjanya baik ini baik ini sudah di Dewata Bali ada kaos baju di pepi di susu camilan juga lukisan dan inilah tampak toko kebesaran Dewata Bali dan kita ikuti proses di dalamnya ada apa saja yang ada di Dewata Bali jadi ini oke oke kita masuk ini masih satu kawasan di Anggi Dewata tapi di tempat makannya anak-anak di sini kalau tahun kemarin kita ada persentasi di sini tahun ini di sini kita hanya makan kemudian shalat dan berbelanja nanti sih di Agung Dewata di Agung Dewata Bali ada satu temen ini dari Jangan pulang ganjang yang sempat pingsan tetapi ini bertemu dengan panudah yang tanggung jawab luar biasa walaupun temennya sakit ini ditungguin dan sampai akhir dan ini ada temen lagi yang mengusahakan bakso syaratnya bakso ini pokoknya sudah habis pasti nanti sembuh begitu masih di kawasan Dewata ini kerajinan atau sebenarnya yang banyak ini kopinya kopi Dewata atau kopi Bali orang-orangnya seperti ini kurang lebihnya ini kopi kopinya tuh cam kita lihat temen juga ada temen-temen yang masih berlanggan yang ada bisa yang terkenal ini pakai seksual oke kita selamat jalan dari Agung Dewata Bali kita mau meluncur ke kota kita mau meluncur ke kota diperkirakan nanti sampai di kota jam setengah empat sekali lagi selamat jalan untuk Agung Bali Agung Dewata Bali meluncur ke kota punyanya gini jadi baru 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 dibangun selesai selamat menikmati